Di video kali ini, akhirnya gue sampai juga di kota Solo di Jawa Tengah Dari Surabaya, akhirnya gue pengen balik ke rumah di Serpong Tapi gue pikirin kenapa gak gue mampir ke Solo di Jawa Tengah ya kan Ini tuh sekarang gue lagi di jalan Selamat Riyadi Ini jalan Selamat Riyadi Ini katanya pernah dinobatin sebagai jalan terpanjang saasnya Tenggara Pernah, berarti gak tau sekarang masih atau gak ya Dan kalau kalian lihat disini tuh, dia tracknya itu kayak ada track kereta gitu ya Karena memang kereta melintasi nih Walaupun ini udah kedua kali gue ke Solo dan Gue belum pernah lihat langsung atau pernah? Atau deh, gue gak inget Kayaknya belum pernah deh, pernah lihat bus Itu kalau kalian lihat depan itu ada bus, dia melintas Jadi unik jalanannya nih Langsung sininya itu apa namanya, rail Jadi bisa kereta api langsung lewat langsung Menurut gue sih unik banget nih Jadi, sore ini gue ajak kalian kita jalan-jalan sekitaran sini Lihat, lihat ada apa Jadi kita jalan aja nih Tuh, di jalan ini tuh jadi Gimana ya Kiri itu buatnya mobil melintas Sedangkan sini tuh juga ada jalur lagi nih Tapi untuk mungkin yang apa ya Yang buat kecepatan rendah gitu Jadi buat cuman melintas gitu Di pinggir-pinggir sini Soalnya kanan-kiri sini ada berapa toko Jadi dikasih jalan kayak gini ya Kayak dua jalur kayak gini Itu biar yang kenceng atau mau lurus terus di jalur yang tengah Sedangkan di pinggir-pinggir sini buat orang yang pengen masuk ke toko atau ruko gitu Tuh, ini kanan kiri sini banyak toko-toko gini nih Kok kalian lihat nih Ini ada apa nih House of Danar Hadi Ini toko batik kayaknya Toko batik, toko baju Ini ada kayak kafe gitu Ini sore hari di Solo sekitar jam 4 Dan tadi tuh abis hujan gede Jadi ini lagi rada-rada mendung-mendung gini nih rasanya Tuh, ini banyak toko kopi kayak sekitaran sini Toko kopi banyak sini Ini pun baru bagian yang kayaknya gak gitu rame sih Sepanjang pengetahuan gue ya Ini udah kedua kali gue ke Solo Dan hotel gue persis banget Kali ini juga deket juga Dengan pas pertama kali gue ke Solo Hotelnya deket di jalan sama terakhir disini Jadi ya gue udah Mungkin bisa dibilang cukup kenal dengan daerah ini sebenernya Walaupun gak kenal-kenal amat Kita kemana nih Mesti lurus terus Eh ini mah Ini kayaknya gue menian nyeberang ke arah kiri aja nih Kayaknya lebih menarik bagian kiri sini Ini masih pada lurus nih kita nunggu aja bentar Nah ini berhenti nih Ntar kita masuk ke bagian kiri nih Cuma sekarang kita lurus dulunya Tujunya nih jalannya kayak gini nih Bisa dibilang cukup luas Dan penempatan bangunannya itu mirip Kalau gue inget di daerah Apa namanya Palembang Jalan Jenderal Sudirman Ruko-rokonya mirip-mirip gue Cuma kalau jalan Jenderal Sudirman Kan ada apa namanya Jalur layang LRT ya Terus dia gak ada bagian kiri sini ya Ini malah trotoar kalau di Palembang Tuh ini kanan ini apa namanya Buat orang naik bus tuh ya Buat turun atau naik bus Cukup bagus kayaknya Apa namanya penataannya Kiri sini tuh banyak toko-toko Ruko-ruko gitu ya Gue gak tau Gue bawa bikin video ini sampe mana ya Ini sebenernya tujuan gue Sekarang gue liapin ke arah Pasar gede Jadi mungkin sampe sana kali ya Gue bikin Ini ada toko sepeda sini nih Toko sepeda tuh JNE Ini sore-sore gini Jam 4 gue jalan Habis hujan Jadi masih agak mendung Ini enak nih Adem nih rasanya jalanannya Walaupun dia gak ada trotoar yang gede gitu ya Tapi menurut gue sih Jalan-jalan ini Cukup oke lah Setidaknya masih Terhindar dari kendaraannya kenceng kan Ya sore-sore Jalan Menurut gue sih enak sih Tapi kosan sini Adem rasanya Walaupun dia gak ada trotoar yang apa ya Maksudnya yang gede gitu ya Maksudnya gue Sekarang demen banget Salah trotoar yang gede Tapi ya gak usah Jalan-jalur sini Cukup oke rasanya Wah kayak gini nih Altebusnya ternyata Ada layarnya gitu ya Terus ada bus stopnya disini Canggih ya ternyata Solo ini ya Tuh kalo yang dari sini Sebaik motor parkir nih Motor parkir Tunggih disini Kayak ada tempat makan Kayak ada tempat makan Atau cafe gitu ya Terus warung-warung Nah jadi ini aja Video perjalanan kita Untuk kali ini Tunjukin kalian Kawasan jalan Selamat Riyadi Walaupun belum sampai ujung ya Tapi Gue rasa sih Sampai saat ini cukup lah ya Karena jalannya panjang Pernah dinobatkan Jalan terpanyak Sasi Tenggara Makanya gak mungkin Kayak gue jalanin terus ya Ya ini aja perjalanan kita Kali ini Kita bertemu lagi Di perjalanan berikutnya nih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax